Intro Sambil di jalan tobat, karena siapa tahu di jalan kita dijemput Oh masih ingat? Tiga misteri kematian, satu Waktu, dua Tempat, tiga Cara Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan Kita akan mendatangi tempat kematian kita Dan kita akan meninggal dengan cara yang Allah kehendaki Tugas kita cuma satu saja Berusaha agar mendapatkan husnul khotimah Tiga, satu Jangan menunda kewajiban Dua, jangan menunda tobat Tiga, jangan Menganggap Premeh, maksiat Karena kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita Orang yang ada mati sedang berjinah Ada yang mati mabok Ada yang mati sedang narkoba Ada yang mati sedang berbuat nista Itu memang kebiasaan kita Memang kebiasaannya begitu Ayo Persiapan Jangan-jangan lagi bikin dosa Mati Ya kan? Kita sering mendengar Ada yang meninggal sedang berbuat maksiat Jangan menganggap remeh dosa Empat Itu yang keempat Tuh, dua, tiga Nomor berapa? Tiga sekarang Oh iya Terserah Pokoknya apa saja yang bisa bikin bahagia ya Satu, jangan menunda kewajiban Dua, jangan menunda tobat Tiga, jangan menganggap remeh maksiat Empat Jangan menyianyiakan kebersamaan Kita tidak tahu Apakah kalau pergi dari rumah kita akan kembali lagi tidak? Tidak ada jaminan Di depan ini DT Peduli Ada yang naik sepeda Meninggal Rencananya olahraga Supaya badan sehat Jantung kuat Panjang umur Meninggal Jangan sia-siakan Ada yang pergi ke masjid Tidak pulang lagi Kenapa? Ya di jalan meninggal Ini kisah nyata Ada seorang ayah sudah sepuh pergi ke masjid Tidak pulang-pulang Tidak pulang Keluarganya nyari Pas buka Medsos Ada berita tentang tergeletak Pas dilihat sarungnya sama Dengan sarung ayahnya Meninggal Meninggal Ada yang mau pergi ke majelis taklim Meninggal Kalau sudah waktunya Wah kalau gitu Kami tidak akan pulang Kata ibu-ibu Pulang lah Ya Masa disini terus Karena takut meninggal Gak apa-apa meninggal Meninggal bukan sesuatu yang harus kita takuti Karena pasti meninggal Iya kan Walikuli ummatin Ajal Setiap umat itu ada ajalnya Fa'idha ja'a ajaluhum La yastaghiruna sa'atawwala Yastakrimun Jadi kalau datang saat yang ditetapkan Tidak bisa diakhirkan Lalu sekejap Tidak bisa dimajukan Jadi kalau ada yang selamat Jangan mengatakan Ini kamu selamat Untung supirnya Jago Hei Gak boleh Yang menyelamatkan Tua Allah Allahumma antas salam Uh ini kena serangan jantung Tapi dia selamat nih Karena untung Ada dokter Hei Kalau belum waktunya mati Allah datangkan dokternya Iya Jangan sampai Ada penyelamat yang lain Selain Allah Kan begitu Untung supirnya jago Jadi selamat Atau tidak Oleh Allah diselamatkan Maka disimpenlah Supir yang Bisa Jadi jalan Gitu Ini obatnya paten nih Sekali disuntik Dia gak jadi meninggal Gak bisa Ini kemarin ada berita Di media Tentang orang dihukum mati Di Amerika Sudah ditetapkan Akan disuntik Akan disuntik dengan cairan tertentu Tapi kereta api Tapi kereta apinya lewat Tapi dia bisa Tetap hidup Bagaimana coba Karena salah Relnya Ya Jadi ya dia berbaring disini Kereta Di sebelahnya Kenapa dia gak berbaling Yang ada keretanya Karena diilhamkannya Untuk di tempat yang tidak lewat Karena siapa yang nyabut nyawanya Kasian ada terpotong tiga Gak ada yang nyabut ya Kan meninggal itu Harus karena dicabut nyawanya Oleh malaikat Maut Atas perintah Allah Jadi kita tidak bisa mati Kalau tidak dicabut nyawa kita Dan malaikat juga Tidak bisa nyabut Kecuali atas perintah Allah Pada waktu Tempat Yang ditetapkan Allah Meninggal di kilometer 95 Pasti kesana nanti Pasti Meninggal di tempat tidur Di rumah sakit Titik-titik Kelas A Nanti naik ke tempat tidur itu Begitu Wah kalau gitu Saya tidak mau di tempat tidur Takut meninggal disana Ya terserah Saya mau di kolong aja Justru dicabutnya di kolong Kita akan ke tempat itu Gak usah takut mati Ya Takut itu Su'ul khatima Tiap hari kita siap-siap Dua Tiga Empat Jangan sia-siakan Yang punya orang tua Jangan sia-siakan Orang tua Gerbang surga Ada seorang Ulama Sedang ceramah Begini Dipanggil oleh ibunya Itu ibu Manggil Berhenti Seketika ceramahnya Maaf saya Dipanggil Ibu saya Ini sedang persis Begini Tablik Akbar Ibunya Telepon Nak Ya bu Itu ayam Belum dikasih makan Kasih makan Ayam dulu Selesai Memberi makan Ayam Selesai Ibu Ya Baru ceramah lagi Kalau ibunya Sudah meninggal Tidak akan Kasih makan Eh tidak akan Memanggil Benar Jangan sia-siakan Ibu Yang dari Anissa Anafi'ah Anafi'ah Klaten Masih ada suami Yang masih Masih yang Udah enggak Enggak ya Jangan disiasiakan Suami yang ada Tapi suami saya Kayak gitu Udah kan Ibu yang milih Dulu Terima aja Tapi saya itu Maunya suami saya Itu hafiz Quran Soleh Banyak uangnya Baik Tapi kan Yang seperti itu Enggak mau Sama ibu Jadi terima Astagfirullah Maaf ya Astagfirullah Hati kecil saya Mengatakan Jangan-jangan Ngomong gitu Jangan ngomong gitu Tapi enggak kuat Pengen ngomong Astagfirullah Apapun keadaan suami Itu ladang amal Anak Ladang amal Benar Bagaimanapun Keadaan anak Ladang amal Bagi orang tuanya Jangan sia-siakan Nanti anaknya Udah diambil Oleh Allah Enggak sempat Lagi beramal Pokoknya Jangan sia-siakan Satu lagi apa Mau tahu Supaya Bisa Husnul Qatimah Bu Kalau mau Mau Kalau enggak Enggak Mau Supaya Husnul Qatimah Apa arti Husnul Qatimah Akhir Yang baik Supaya Akhirnya baik Kata kuncinya Sederhana Sekali Setiap Saat Berusaha Jadi orang Baik Mikirnya Baik Bicara Baik Lihat yang Baik Berprasangka Baik Berbuat Baik Sudah itu saja Mau seperti apa Dunia Keadaannya Kita konsisten Aja Jadi orang Baik Berusaha Kalau mau Bicara Pilih Kata-kata Terbaik Yang punya Eh Sini loh Kenapa Harus begini Bisa Kesini Bisa Bantu Saya Tolong Punten Bicara Yang Baik Menyuruh Yang baik Menjawab Yang baik 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 Tapi orang itu Ngomong Gak baik ke kita Itu bukan Urusan kita Urusan kita Adalah Kata-kata kita Benar Ini tetangga saya Menghina saya Itu urusan Tetangga Bukan urusan kita Urusan kita Mulut siapa I Hello Urusan kita Mulut siapa Mulut sendiri Ah saya sudah Senyum Tapi tetangga saya Gak mau senyum Lah Bibir kita kan Nempel pada Wajah sendiri Bukan Nempel pada Wajah tetangga Fokus Terus aja Begitu Dimana Kita ada Sebisa mungkin Jadi orang baik Perkara dunia Harta Gelar Pangkat Jabatan Tetek Bengek Duniawi ini Semuanya milik Allah Gakkan kemana-mana Kalau Allah Kasihkan ke kita Pasti ketemu Kalau Allah Gak ngasih Gakkan ketemu Kalau Allah Lapangkan Pasti lapang Kalau Allah Sempitkan Pasti sempit Kalau Allah Ngambil Pasti gak ada Udah tenang Yang penting Semuanya Disikapi dengan Baik Dikasih oleh Allah Bersyukur Baik Ditahan oleh Allah Bersabar Baik Diambil oleh Allah Ridho Baik Ihtiarnya Di jalan Allah Baik Gitu aja Dunia ini Sepenuhnya Ujian Kenapa Kenapa ini Diulang-ulang Karena kita Sering lupa Bahwa kita itu Pasti mati Nah dunia ini Jam setengah Enam Mim Ada Pak Miftah ya Pak Miftah silakan Pak K. Haji Miftah Farid Di radio MQFM Beliau Akan menyampaikan Nasihatnya Ada Alhamdulillah Semoga Pak Miftah Farid Diberi usia Panjang Penuh kebaikan Imannya Kuat Ibadahnya Istiqomah Sehat Lahir Batin Keluarganya Sakinah Anak-anaknya Soleh-soleha Dan dimuliakan Oleh Allah Dijauhkan Dari Bala fitnah Dunia Walaupun Akhirat Amin Ya Tuhan Pak Miftah Farid Adalah Guru Kami Dan beliau Alhamdulillah Sekarang Mengisi di MQFM 102,5 Lanjut Jadi Ingat mati Dua Apa yang harus diingat Dalam hidup ini Selalu Yaitu Dunia ini adalah Ujian Wala 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 Nablukum Bishyari Wal Khairi Fitnah Dan kami Mengujimu Dengan Keburukan Dan Kebaikan Sebagai Fitnah Cobaan Yang sesungguh Sungguhnya Dipuji Eh Dicaci Ujian Jawab Dicaci Ujian Dipuji Tidak Punya Uang Ujian Banyak Uang Ujian Naik Naik Kelas Ujian Tidak Naik Kelas Sehat Sakit Semuanya Ujian Jadi hidup ini Setiap saat Dijinya Bedanya Persamaannya Ujian hidup Dengan Ujian Sekolah Apa Sama Sama-sama Untuk Ngangkat Derajat Persamaan Lainnya Adalah Diukur Sudah Diukur Ujian Sekolah Diukur Ujian Hidup Sudah Diukur Yang Membedakan Apa Ujian Hidup Dengan Ujian Sekolah Kalau Ujian Sekolah Harus Dikerjakan Sendiri Kalau Ujian Hidup Diserahkan Kepada Allah Masih ingat Di kelas Kalau ada Ulangan Kemudian Murid Berkata Begini Duhai Guruku Engkau Ilmunya Luas Hatimu Baik Engkau Senantiasa Menolong Murid Murid Engkau Membuat Soal Ini Pasti Untuk Kebaikan Setiap Soal Pasti Engkau Tahu Jawabannya Guruku Dengan Ini Saya Serahkan Semua Persoalan Ulangan Ini Kepadamu Jangan Serahkan Kepada Saya Satupun Jua Serahkan Kira-kira Nasib Murid Ini Bagaimana Kamu Makan Apa Jadi Error Begini Kalau Ujian Sekolah Harus Kita Ngerjakan Kalau Ujian Hidup Harus Dikembalikan Ke Allah Karena Allah Memberikan Ujian Itu Supaya Kita Ingat Kepadanya Supaya Kita Jadi Dekat Dengan Allah Jadi Maaf Ya Kalau Mobil Rusak Kita Kan Ke Bengkel Karena Kita Anggap Yang Bisa Menyelesaikannya Bengkel Tapi Kalau Ujian Hidup Harus Datang Ke Yang Maha Tahu Segalanya Maha Menguasai Segalanya Maha Menentukan Segalanya Yang Maha Baik Yang Maha Mengetahui Keadaan Kita Yang Janji Akan Menolong Pertolongannya Pasti Akan Sukses Tidak Ada yang Gagal Dan Itu Kuncinya Ketakuan Jadi Kembalikan Kembalikan Apapun Juga Doa Rasulullah Doa Siti Fatimah Ketika Diberi Wasiat Oleh Rasulullah Sudah Apa Belum Doanya Ini Kalau Saya Favorit Sekali Doa Ini Ya Hayyu Ya Qiyyum Wahai Allah Yang Maha Hidup Yang Mengurus Segala Galanya Sendiri Terus Menerus Ya Qiyum Itu Begitu Yang Mengurus Alam Semesta Ini Terus Menerus Tidak Ada Berhentinya Dan Tidak Perlu Siapa Siapa Mengurus Jagad Ini Birokhmatika Dengan Rohmatmu Astagith Tolonglah Saya Wa aslih Rishyakni Kullahu Perbaiki Dan Perbaiki Urusan Saya Seluruhnya Dan Jangan Serahkan Kepada Saya Walaupun Sekejap Mata Ini Rahasianya Jadi Stres Itu Karena Kita Mencoba Mengurus Sendiri Tanpa Melibatkan Allah Itu Salah Semua Urusan Ada Dalam Pengetahuan Allah Semua Urusan Terjadi Dengan Ijin Allah Semua Urusan Bisa Selesai Dengan Pertolongan Allah Jadi Masalah Terbesar Kita Itu Adalah Kita Tidak Serius Kepada Allah Galau Karena Kebanyakan Mikir Kurang Zikir Jadi Harusnya Bagaimana Bu Banyak Zikir Kurang Mikir Gitu Bu Jangan Ngarang Ibu Mau Punya Suami Yang Kurang Mikir Jawab Mau Punya Anak Anak Yang Kurang Mikir Kami Juga Suami Tidak Mau Punya Istri Yang Kurang Mikir Harusnya Bukan Kurang Mikir Tiap Mikir Jadi Zikir Karena Kita Tidak Bisa Berhenti Pikiran Ini Dia Mikir Terus Tapi Kepada Siapa Larinya Lalu Kita Mikir Kepada Selain Allah Dan Terus Saja Dipikirkan Tidak Nyambung Ke Allah Itulah Stres Gak Boleh Kelamaan Lupa Ke Allah Kenapa Doa Keluar Dari Kamar Mandi Apa Halo Punya Kamar Mandi Enggak Suka Keluar Atau Di Sana Doa Keluar Kamar Mandi Apa Gufronak Atau Gufronak Gufronak Kenapa Minta Ampun Ulama Mengatakan Kenapa Doa Keluar Dari Kamar Mandi Minta Ampun Karena Selama Di Kamar Mandi Tidak Bisa Menyebut Nama Allah Berapa Menit Di Kamar Mandi Mulut Ini Tidak Nyebut Nama Allah Kita Minta Ampun Sampai Sehebat Itu Ya Memang Hati Enggak Bisa Lupa Ke Allah Tapi Di Kamar Mandi Sering Lupa Makanya Jangan Kelamaan Di Kamar Mandi Doa Masuk Kemar Mandi Bagaimana Allahumma Inni A'udu Bika Minal Kubut Siwal Koba Berlindungnya Dari Apa Jin Perempuan Jin Laki Laki Jadi Berlindung Karena Di Toilet Itu Ada Sarangnya Disana Makanya Kalau Yang Kelamaan Di Toilet Itu Bisa Ditaksir Oleh Jin Disana Orang Yang Suka Lama Di Toilet Itu Udah Besar Kemungkinan Akan Sulit Ibadahnya Kenapa Boleh Jadi Sudah Sangat Dicintai Ditaksir Oleh Jin Yang Ada Disana Ditahan Terus Coba Lihat Orang Yang Lama Sekali Di Toilet Kecenderungannya Ibadahnya Juga Males Maka Berlindung Dan Cepat Cepat Aja Keluar Dan Minta Ampun Jadi Hidup Ini Adalah I Apa Ujian Ujian Yang Terberat Yang Apa Mana Yang Berat Sehat Atau Sakit Ujian Ujian Paling Berat Itu Apa Kira Kira Cirinya Ya Ujian Yang Berat Itu Adalah Ujian Yang Paling Mudah Membuat Lupa Kepada Allah Dipuji Dan Dicaci Mana Yang Lebih Mudah Lupa Ke Allah Puji Beratan Mana Dipuji Atau Dicaci Berat Dipuji Karena Sudah Dipuji Nanti Allahnya Tidak Ada Jadi Saya Saya Sudah Berjuang Saya Ini Saya Saya Sudah Hilang Itu Allahnya Makanya Orang-orang Yang Senang Dipuji Itu Hidupnya Susah Bahagia Susah Ibu 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 Siapa Ibu Ibu Di Kelaten Yang Paling Menderita Sudah Tahu Belum Yang Paling Centil Dong Tahu Centil Apa Bahasa Jawanya Centil Bu Kemayu Wes Ada Opo 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 Mas Kemal Kemalente Ada Bahasa Itu Wes Waktu Opo Opo Cape Bu Orang Kenapa Kok Orang Orang Yang Pengen Pasti Capek Karena Allah Tidak Suka Coba Ibu Ibu Ini Maaf Ya Jamaah Yang Sudah Sering Dengar Bu Ibu Khusuan Mana Sholat Atau Dandan Nah Itu Yang Bikin Ibu Menderita Bolehkah Wanita Ingin Kelihatan Cantik Bu Jawab Boleh Tidak Boleh Yang Tidak Boleh Itu Laki Laki Ingin Kelihatan Cantik Itu Masalah Jadi Boleh Ya Bu Untuk Siapa Suami Siapa Itu Langsung Lihat Kiri Kanan Eh Iya Suami Siapa Suami Ibu Jarang Lihat Ibu Dandan Keondangan Dandan Staker Kebek Pulang Dari Ondan Kerudung Dibu Adek 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 Capek Saya Lelaki Alhamdulillah Tidak Ribet Hidupnya Saya Suka Membayangkan Wanita Yang Ingin Kelihatan Sangat Cantik Pertama Foundation Ya kan Yang Kedua Bata Yang Ketiga Semen Terakhir Dempul Terakhir Cet Kenapa 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 Bangunan Begini Terus Gimana Ini Saya Tidak Tau Ya Gimana Wudhunya Itu Kan Lima Kali Wudhu Duhur Kan Diklap Lagi Pasang Lagi Foundation Lapisan Satu Lapisan Dua Kemudian Pilox Asal Ribet Amat Hidup Itu Belum Lagi Bulu Mata Palsu Bulu Hidung Palsu Menurut Saya Tidak Usah Capek Capek Amat Biasa Aja Mungkin Pakai Bedak Secukupnya Mungkin Saya Tidak Tidak Usaha Untuk Ingin Kelihatan Itu Capek Pasti Ujian Ujian Ingin Kelihatan Lebih dari Kenyataan Itu Ujian Misalkan Ibu Ingin Kelihatan Lebih Langsing Jadi Tahan Nafas Kemana Mana Tapi Kan Jadi Kelihatan Dari Matanya Terbeliak Terus Ke Atas Ingin Kelihatan Putih Direndam Semalaman Pakai Soklin Ingin Kelihatan Capek 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 Hidup Capek Itu Adalah Sibuk Ingin Dinilai Manusia Tapi Kalau Ingin Dinilai Allah Allah Tidak Lihat Kesing In Allah Layang Zuru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yang Zuru Ila Kulubikum Wa Amalikum Boleh Berpakaian Silahkan Yang Wajar Proporsional Niatnya Menghormati Memuliakan Orang Lain Niatnya Menutup Aurat Yang Wajar Tapi Jangan Sibuk Pengen Dipuji Orang Ujian Ujian Sebetulnya Yang Lebih Berat Itu Adalah Yang Diberikan Kelebihan Oleh Allah Yang Hidungnya Mancung Biasanya Gini Terus Pengen Kelihatan Hidungnya Mancung Kalau yang Merasa Kurang Mancung Paling Tidak Mau Dipotret Dari Pinggir Yang Capek Yang Badannya Bagus Cenderung Ketat Bajunya Pengen Memperlihatkan Begitulah Susah Kalau hidup Pengen Dipuji Orang Dan Seperti Meminum Air Laut Makin Diminum Makin Haus Selamat Berbahagia Bagi Yang Tidak Diperbudak Pujian Orang Tiga Wa ilayna Turja'un Dan Kepada Kamilah Kembalimu Jadi Yang Dipikirkan Satu Hidup Ini Nunggu Mati Manfaatkan Waktu Sebaik Baiknya Semua Yang Terjadi Ini Adalah Ujian Yang Penting Kita Harus Lulus Diberi Nikmat Kita Syukur Lulus Diberi Cobaan Kita Sabar Berbuat Sesuatu Ikhlas Lulus Kalau Tergelincir Segera Tobat Ada Cuma Empat Kejadian Ini Diberi Nikmat Yang Lulus Siapa Yang Syukur Nikmat Belum Karunia Karunia Terbesar Itu Syukur Pasti Diberi Cobaan Yang Lulus Sabar Kita Berbuat Baik Yang Lulus Yang Ikhlas Kita Tergelincir Yang Lulus Yang Yang Salah Bukan Tobat Segera Tobat Dan Yang Ketiga Kita Harus Sadar Kita Bekal Kembali Ke Allah Dan Bekal Dihisap Semuanya Enggak Ada Yang Lepas Ibu Setahun Berapa Kali Ganti Seragam Kerudung Ini Setiap Kerudung Harus Matching Dengan Kaos Kaki Bros Sepatu Capek Betul Baru Juga Mau Lunas Sudah Ganti Seragam Dendam Sampai Suaminya Kan Ada yang Komplen Ini Istri Saya Itu Katanya Pengajiannya Kayak Makan Obat Dan Yang Berubah Itu Seragamnya Bukan Kelakuannya Enggak Boleh Ngomong Gitu Kenapa Ibu Ketawanya Menjiwai Hadirin Hati-hati Ya Semuanya Bekal Dihisap Semuanya Masih Ingat Cerita Tentang Yang Punya Rumah Di Perumnas Kalau Cerita Ini Asa Nyiksa Diri Saya Sendiri Tapi Mudah-mudahan Cerita Ini Menasihati Diri Sendiri Udah Udah Dengar Belum Cerita Yang Pensiunan Rumahnya Di Perumnas Belum Kan Baru Mau Sekarang Ya Gini Ibu Yang Udah Dengar Pasti Udah Banyak Saya Senang Cerama Ini Karena Jadi Mengingatkan Diri Sendiri Jadi Di Perumnas Ada Seorang Suami Yang Minta Maaf Ke Istrinya Bu Maafkan Saya Ya Maafin Apa Mas Hari Ini Saya Pensiun Ya Terus Gimana Mas Ya Rumah Kita Ini Adalah Rumah Yang Paling Ori Di Komplek Kita Saya Tidak Bisa Menambah Bangunan Apapun Paling Sederhana Yang Lain Sudah Ditambah Besat Tingkat Dua Dipagar Ini Rumahnya Benar-benar Ori Kata Suaminya Maafkan Ya Bu Bukannya Saya Tidak Ingin Membangun Rumah Yang Lebih Bagus Lebih Baik Tapi Memang Gak Ada Uangnya Apa Kata Istrinya Mas Hojong Nomos Gak Boleh Ngomong Gitu Mas Apa Apaan Bicara Gitu Ya Tapi Rumah Kita Mas Alhamdulillah Kita Dikasih Rumah Orang Lain Ada Tinggal Di Kolong Jembatan Tinggal Di Tenda Ada Yang Ngontrak Terus Menerus Kita Sudah Punya Tapi Rumah Kita Kecil Bu Mas Alhamdulillah Dengan Rumah Seperti Ini Saya Lebih Terjaga Satu Susah Sombongnya Apa Yang Mau Disombongin Belum Tentu Kita Kuat Hati Kita Kalau Dikasih Rumah Bagus Dua Tidak Ada Tetangga Yang Iri Sama Rumah Kita Apa Yang Mau Di Iri In Kan Biasanya Iri Itu Sama Yang Bagus Betul Tiga Rumah Kita Aman Mas Gak Pernah Kemasukan Maling Walaupun Gak Dikunci Malingnya Juga Kalau Masuk Kesini Prihatin Kalau Sederhana Kan Gak Ada Yang Minat Bener Empat Mas Ngurus Rumah Kecil Gini Enak Ngepel Beres Nyuci Piring Beres Dan yang Kelima Mas Kita Ini Pasti Meninggal Mungkin Belum Lama Lagi Kita Akan Udahan Hidup Kita Udah Tua Kalau Dihisab Insyaallah Gak Lama Hisab Piring Piring Empat Senok Tiga Satu lagi Kok gak Cocok Pakai Ini Sofa Tidak Tidak Ada Ada Juga Tiker Cepat Kenapa Saya Sedih Karena Saya Ngebayangin Nanti Saya Dihisab Halu Ya Allah Sepeda Ada Berapa Sepatu Semuanya Dihisab Ibu Bros Jarum Pentul Semua Dihisab Semuanya Semuanya Dihitung Dihisab Dipertanggungjawabkan Kalau orang ingat ini terus Hidupnya lebih Efektif Efisien Minimalis Aduh Coba ingat-ingat yang bekal dihisab Waisangono Bayo Kula Ngatur Rakan Matur Suhun Sangat Semeniko Kulo Mau Udohun Maksudnya Sudahan Ada Pertanyaan Bapak Bagian Nanti Ya Kita Persilahkan Tamu Dulu Ya Pak Monggo Mos Tamu Mana Cepetan Mau Nanya Enggak Udah Udah ya Enggak usah Nanyalah Jawaban Dari Tadi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Ustadz Mengatakan Bahwa Apa-apapun Nanti Akan Dihisab Jadi Kita kan Sepertinya Takut ya Kalau kita Punya Apa-apa Tapi Kalau kita Punya Dan Itu Maksudnya Bermanfaat Begitu Kan Sebenarnya Tidak apa-apa Ya Ustadz Itu Ini Ternanya Temaksa Ya iya Bu Dunia ini Memang Disediakan Nabi Nabi Sulaiman Juga Kaya Raya Sahabat Nabi Dari Empat Kulafur Rasidin Itu Tiga Banyak Uangnya Abu Bakar Asyidik Banyak Umar Bin Khotob Banyak Apalagi Usman Bin Afan Semuanya Itu Kaya Yang Agak Sedeng Itu Ali Bin Abi Talib Dari Sepuluh Yang Dijamin Surga Itu Delapan Di Antaranya Itu Yang Kaya Raya Yang Penting Niatnya Benar Menjemput Kekayaannya Dan Ketika Diberi Oleh Allah Dipakainya Juga Benar Ibu Sok Aja Kalau Mau Punya Sesuatu Pilih Bu Mending Mobil Jelek Atau Mobil Bagus Yaudah Gak Apa Yang Jangan Itu Ria Ini Mobil Saya Gak Boleh Ini Mobil Titipan Allah Pakai Selama Di Jalan Murotal Pakai Untuk Kepengajian Nanti Dihisap Dihitung Semuanya Insya Allah Gak Apa Punya Pesawat Boleh Tidak Pesawat Televisi Pesawat Telepon Kuda Rasulullah Juga Bagus Bagus Karena Kalau Kuda Nyalai Toy Misalkan Sakit Pinggang Dia Gak Bisa Lari Kudanya Tapi Niatnya Bukan Ria Untuk Mendekat Ke Allah Gitu Punya Cincin Boleh Tergantung Kalau Di tiap Jari Dan Cincin Sebesar Batako Nanti Berat Kalau Punya Cincin Bagus Mahal Niat Ria Repot Jadi Begini Terus Coba Saya Mau Nanya Bu Ibu Mau Masuk Ke Pasar Tidak Tahu Banyak Orang Juga Yang Belum Tentu Baik Mana Yang Lebih Menenangkan Ibu Pakai Gelang Yang Ada Berlian Atau Pakai Karet Gelang Jawab Bu Pakai Karet Gelang Ya Udah Tapi Tidak Indah Ya Karet Gelang Pakai Permata Gini Ya Memang Manusia Lucu Kita Benar Benar Nyari Dunia Di Perbudak Sampai Mikirin Browsing Ini Nyicil Itu Tapi Udah Jadi Dapet Dunia Kita Yang Jagain Dia Iya Pak Tapi Kalau Kita Biasa Biasa Aja Enggak Terlalu Ngikat Di Hati Bukan Tidak Boleh Boleh Aja Dunia Nabi Suleiman Aja Punya Dikasih Ya Jadi Gimana Ibu Mau beli Istana Sekarang Ada Lagi Silahkan Masih Ada Waktu Beberapa Menit Iya Pak Bapak Bagian Nanti Ya Kita Kan Udah Kenal Ya Ya Silahkan Ini Dari Klaten Kan Pertama Kali Kesini Dan Belum Tentu Kesini Lagi Ya Iyalah Dua Dua Kali Silahkan Kalau Enggak Enggak Memaksakan Itu Lihat Mikrofon Dipindah Sana Sini Simpen Aja Baik Pengumuman Kepada Warga Bandung Insyaallah Seperti Biasa Hari ini AA Kajian Di Masjid TSM Tran Studio Small Ya Jam AA Bagian Jam 10 Silahkan Bagi yang Akan Hadir Terima kasih Bapak Ibu Yang Baik Jangan Menilai Orang Lain Itu Mobilnya Bagus Oh Ini Rumahnya Besar Oh Itu Enggak Usah Menilai Kalau Orang Lain Dapat Karunia Apa Yang Kita Lakukan Doakan Doakan Supaya Berkah Jadi Apaan Punya Itu Coba Kalau Orang Punya Mobil Satu Milyar Mewah Tidak Kata Kita Yang Punya Duit Beliau Sedekahnya Sepuluh Milyar Satu Milyar Cuman Seper Sepuluh Dari Sedekahnya Jadi Tidak Usah Menilai Orang Lain Kalau Kesaudara Kita Wah Ini Rumahnya Besar Ini Bagus Ini Bagus Apa Yang Kita Lakukan Doakan Supaya Berkah Berkah Itu Apa Membawa Kebaikan Yang Banyak Dan Langgeng Dah Itu Maling Baik Tidak Usah Mengomentari Rezeki Orang Berat Loh Hisabnya Kamu Pengen Udah Tidak Usah Rewel Bagaimana Kalau kita Ingin Seperti Itu Minta Ke Allah Jadi Caranya Dua Kalau Lihat Harta 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 Orang Misalkan Ini Ibu Ibu Yang Suka Kepikiran Tentang Orang Punya Ibu Ibu Lain Apa Tas Ya Kalau Ibu Lihat Teman Ibu Punya Tas Baru Misalkan Meraknya Asya Enggak Boleh Nyebut Merak Bonyok Misalkan Atau Tas Ini Yang Paling Mewah Perkedel Atau Apa Teman Ibu Punya Tas Bagus Enggak Boleh Ngomentari Ih Tasnya Mahal Hisabnya Berat Eh Kita Tidak Tau Siapa Tau Amalnya Lebih Banyak Atau Itu Pemberian Betul Tidak Enggak Usah Ada Komentar Lihat Ibu Ibu Punya Tas Bagus Doakan Supaya Membawa Kebaikan Bagi Beliau Dan Ibu Pengen Ibu Tinggal Minta Ke Allah Itu Kuncinya Kalau Tentang Rezeki Orang Lain Ini Presiden Indonesia Yang Sebentar Lagi Siapa Pak Prabowo Dan Jangan Nyebut Dek Gibran Yang Mentang Mentang Tua Yang Sudah Selesai Kita Gak 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 Bisa Mengemban Amanah Ini Sebaik Baiknya Jadi Pemimpin Yang Adil Amanah Gak Gitu Walaupun Dulunya Gak 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 Tapi kalau memang Bapak pengen Bapak minta aja ke Allah Ya Allah saya pengen jadi presiden Sok aja Kalau gak malu Udah ah segitu aja ngomong Kuluh ngaturakan matursuan sangat Itu lagi, itu lagi Terima kasih Ibu-Ibu Ini yang kedua kalinya dari Klaten Gak bosen Bu? Alhamdulillah Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat Kita akhiri doa akhir majlis Subhanakallahu maubihamdi Ashadu ala ilaha ila anta Astagiru ka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahu maubarakatuh Subhanakallahu maubarakatuh Terima kasih telah menonton!